Ini kainnya bukan ODGJ deh Pak, kayak autis gitu, kayak Down Syndrome. Apa namanya, suka ngelemparin orang aja deh, pakai batu, pakai kayu. Oh, suka ngelemparin. Galak ya? Ya begitulah. Makan aja gak? Enggak. Tak, tak. Oh, dia ngelempar batu kayu juga Pak. Kadang-kadang mobil jadi lempar. Oh gitu. Karena saya sendiri, pernah jadi korbannya dia. Diapain Pak? Dilempar pakai kayu. Oh. Menatal. Sudah ini ya, sudah merestakan ya. Sudah merestakan warga. Buat-duit juga. Tidak. Deku. Coba kau? Tidak. Nanti orang-orang yang itu meresap. Tidak ada buku. Sudah apa-apa yang tidak menjadi tidak. Orang-orang yang ada di channel ini. Tuh, kepalanya ada bekas ini. Tuh, kepalanya ada bekas kayak dijahit. Tuh, kepalanya ada bekas. Oke, guys. Udah. Udah selesai? Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih ada di daerah Tiga Raksana. Kita dapat info dari orang sini juga. Tadi katanya dekat bapak yang tadi ada. Gak tahu DGJ atau apa. Tapi terlantar sudah lama di daerah Tiga juga, guys. Jadi kita coba lihat, kita tanya-tanya. Ada keluarganya atau enggak. Ya, kita klik aku terus. Udah lama, Pak? Oh, baru seminggu. Udah ditanya? Rumah di mana? Gak tahu. Pokoknya udah bisa ngomong. Oh, gak bisa ngomong. Ngomongnya begitu aja. Hai? Namanya siapa? Pak nama kamu siapa nama kamu siapa kamu ini kayaknya bukan ODGJ deh pak kayak autis gitu kayak down syndrome oh suka ngelemparin jadi ini buat kalian yang kenal katanya udah seminggu di daerah sini gak tau orang mana namanya juga siapa gak ada yang tau tidur di mana oh tidur asal aja dari arah pertama stasiun di pangkalan mobil terus terakhir ya di warung sana nanti bawa kemarin oke berarti mungkin nanti akan kita hubungi dina sosial terkaya karena ini masih tetap di daerah kabupaten tanggerang ini sekitar sekitar 20 tahunan umurnya kamu nyasar atau gimana? nyasar nyasar dari mana nyasarnya? gak gak nyasar terus kenapa ada disini? nama? siapa nama? tinggal daerah sini tanggerang kalau ditanya begitu aja sampai kita omong dia ikut ngomong jawabnya sama jawabnya sama ya gimana ini ya? kondisi memprihatinkan tapi di satu sisi kita khawatirin buat warga sini kan ini sedikit nakal ya kondisi ini memang nakal suka lambat- lambat tadi ini kita giring kemarin udah nyambit-nyambit udah hubungi dina sosial belum pak? belum belum ini masalahnya dina sosial dekat sini pak? kalau misalnya temenin saya ke dina sosial bisa pak? yaudah ini kita ke dina sosial aja sekarang kan tutup ya mungkin ya udah sore ya udah tutup ya oh besok ya oke jadi besok kita ke dina sosial aja sekalian laporin bapak yang tadi sama yang ini karena aku gak tau ini ODGJ atau Down Syndrome atau apa kita gak ada yang tau tapi yang jelas ini terlantar dan posisinya ada di Tiga Raksa Perumahan Adiaksa gitu jadi besok ya baru bisa kesini lagi ya jadi sekali lagi buat kalian yang kenal kita gak tau bapaknya rumahnya dimana namanya siapa tapi buat kalian yang peduli dengan orang terlantar atau ODGJ peduli akan sesama umat manusia saya minta tolong video ini di share sebanyak-banyaknya kita gak ada yang pernah tau mungkin dia tersesat atau mungkin dia kabur dari rumah kita gak ada yang pernah tau tapi dengan kendan hati saya saya minta tolong di share agar agar orang tersebut bisa bertemu dengan keluarganya berkumpul kembali bersama keluarganya semoga bisa ada yang menghubungi kita kita tuh kayak ini ya daun sindrom ya autis gitu jadi mau minum selamat menikmati selamat menikmati Iya, gigi, iya, gigi Mau dibersihin gak nih? Bersihin dulu ya, yuk Oke, oh batu kayu, oh dia ngelempar batu kayu juga pak Oh gitu Sudah ini ya, sudah merestakan ya, sudah merestakan warga Oke, ini kita taruh tangan Oh, suka masuk ke warung-warung orang Iya, mungkin karena lapar kali ya Iya Aku yang matang, ya dia mandiin ya Dicukur rambutnya ya, boleh Oke Oke Sekian lagi, semoga dia mengenali Dan bisa menghubungi tim kita Ini lokasinya ada di Tiga Raksa, Tanggerak Jadi udah pernah di bawah katanya Terus ada di jalan lagi Tuh, kepalanya ada bekas ini Tuh, kepalanya ada bekas kayak di jahit Oke, guys Ini udah, udah susah Minum, ada minum Cecek Cecek Yuk Ya di mana Ya di mana Minta air ya Oh, itu Oh, itu Yuk, Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Udah mau hujan, guys Ini udah Terimis Topi mana? Ya hujan, hujan Mati, mati aja Mati aja Mati aja Ya hujan, ada kolak ada kolak? Hai ingin tapi udah ditanya tetap nggak bisa jawab namanya namanya siapa namanya nama-nama Hai apa lapar apa ya tapi dikasih roti nggak mau dia apa-apa ya jadi makan mau makan jadi sekali lagi buat kalian yang kenal dengan bapak ini kita nggak tahu namanya siapa tolong dibantu di share video ini sebanyak-banyaknya semoga bapaknya bisa kembali bersama ibu makasih banyak ya dikasih ho 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 oke guys ini bisa lapet saya buka dulu 什麼 Ahalanya ini bekas kayak jatuh bocor ini kayak dijahit panjang jahitan enggak mau makan habis-habis ini habis udah minumnya P kok dia sukanya pedas ya kepedesan dimakan lagi lucu ya dia minum-minum tapi sambil makan lagi kenapa di sini oh dia ke stasiun juga ya berapa lama dia di sini kira-kira oh tiga bulan udah ada tiga bulan ada di sini jadi dapat makan dari warga sekitar ya makannya dari warga sekitar terus kalau tidur gimana di jalan aja oh di jalan aja tapi kayak bukan orang dengan gangguan jiwa pakai autis kayak autisme gitu kayak bom ada saya pernah nanganin juga persis kayak gini makanya saya mikir ini bukan oke guys jadi besok insyaallah kita akan hubungin dina sosial terkait biar bisa ditangani dan bisa dibantu evakuasi untuk dibantu masuk ke shelter atau yayasan yang terkait gitu karena ini lokasinya ada di kabupaten tanggerang aduh 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 pakai nasi ya pakai nasi ya nasi sah oke guys terima kasih banyak dan sekali lagi dengan kenyataan hati saya minta tolong di share video ini sebanyak-banyaknya khususnya wilayah tanggerang khususnya wilayah tanggerang tolong di share video ini sebanyak-banyaknya agar orang tersebut bisa bertemu dan berkumpul lagi bersama keluarga apabila ada yang kenal tetangganya saudaranya siapapun itu boleh menghubungi tim kita via instagram Pratiyunovianti atau komen di youtube insyaallah kan kita up dan kita bantu antarkan ke rumah gitu dengan adanya media sosial yang sangat luar biasa insyaallah orang tersebut bisa berkumpul kembali bersama keluarga oke guys sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungannya dan terima kasih banyak juga buat ibu untuk orang-orang sekitar yang udah ngebantu memberikan informasi dan turut peduli turut andil terhadap ODGJ atau orang telantar Pak terima kasih banyak ya Allah yang balas kebaikannya dan sekali lagi dengan kenangan hati saya saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk kalian tanpa kalian dan tanpa lo sebenar wa ta'ala saya bukan siapa-siapa jangan lupa di subscribe, like, and share Pratino Vianti dan Aba Ismail Official Assalamualaikum Wr. Wb jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax